Halo guys, balik lagi ini di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini saya akan cobain kernel dari Predator ya Dan disini saya masih pakai ROM Pixel Dan di ROM Pixel ini kernel bawaan itu Quicksilver ya Mungkin kalau Quicksilver kalian sudah biasa lihat ya Kayak di custom ROM yang lain juga rata-rata pakai Quicksilver guys Oke, dan di kernel Predator ini saya sudah cobain di game juga enak Sensitive layer enak, kamera di video juga aman Tidak ada masalah sih selama saya cobain ini guys Oke, sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys Let's go Bisa lagi di rumah guys Jangan lupa like, comment, and subscribe Oke guys Jadi kali ini saya akan cobain kan di custom kernel ya Dan disini saya masih pakai ROM dari Pixel Experience guys Jadi di Pixel ini kernel bawaannya pakai Quicksilver ya Jadi di Quicksilver lu pakai nge-game Lumayan walaupun nge-frame-nya masih tapi nggak parah ya nge-frame-nya Mungkin kalian nggak sudah biasa kalau lihat kernel Quicksilver ya Corpus, Nusantara Rata-rata Havok juga Quicksilver semua ya Jadi ya sama lah performanya Dan harusnya kalau ROM Pixel ini harusnya lebih ke hemat baterai Nggak bisa nge-lag buat nge-game ya biasanya Karena di device wired ya Kernelnya bukan custom kernel sih Tapi kernel yang standar Jadi kalau buat nge-game biasanya dia nge-frame ya Cuma disini beda Disini buat nge-game bisa nih ya Oke dan kali ini saya akan cobain ganti ke kernel Predator mungkin ya Kernel yang paling sering saya pakai Predator sama Legion Cuma Predator dulu yang saya pengen cobain ya Predator bisa untuk Android 11, Android 10 juga bisa Tapi beda file ya Dan di kernel ini juga sudah Di ROM ini sudah sehari dua hari Kalau nggak salah saya pakai beberapa hari Dan di kernel bawaannya ini sudah mulai lemot ya Jadi kalau sudah beberapa hari pakai ROM Dan atau kernel ini biasanya ada lemot Ngetik di lemotnya di bagian keyboard Tapi maksudnya nggak Jadi kalau mau ngetik itu lemot dan itu bikin risih ya Jadi sekalian aja saya mau ganti kernel Sebenarnya kalau misalkan keyboardnya lemot itu Kalian tinggal restart aja langsung normal ya Cuma sekalian aja lah Daripada restart doang saya ganti kernel ke Predator ya Oke disini kan quicksilver dan yang lainnya sih Kalau ini bukan test ROM ya Kita bukan review ROM Dan kita cobain Oke dan disini kayak dari CPU-Znya sebenarnya sama ya Kalau dari CPU-Z nggak ada perubahan Kalau Redmi Note 8 ganti custom kernel itu nggak ada yang OC Tidak OC-nya stock nggak ada ya Semuanya masih sama Tapi nggak tahu sih ke depannya gimana Cuma yang sekarang itu belum ada ya Nggak ada OC nggak ada blablabla Dan disini kita trolling test Bentar ini buat perbandingan doang sih Mungkin walaupun kalian sudah sering lihat Cuma buat perbandingan doang sebelum dan sesudah kernel Dan ini kernel dari quicksilver ya Quicksilver di ROM Pixel Tetap stabil ya Performa juga tinggi disini tapi nggak tahu kenapa Tetap kerasa ngeframe Dan buat ngegame juga lumayan agak cepat turun baterainya Oke kayak gitu performanya guys Dan kita akan cobain ya Ganti custom kernel via magis aja Kita ganti kernel via magis masuk TWRP-nya Maksudnya guys Jadi biar hemat tombol Nggak perlu klik-klik tombol ya Kita masuk TWRP sekarang Oke guys Jadi disini Saya pakai TWRP dari Repeat Black Recovery Project Dan saya saranin kalian pakai ROM yang sama Aneh TWRP yang sama maksudnya Kalau kalian di TWRP yang lain Tinggal ganti aja Flash ROM Kernel magis Apalagi ROM-nya Samain aja Cara gantinya mudah banget Di deskripsi ada Dan disini kita Cek dulu kernelnya mana ya Saya sebelumnya sudah Masih simpen sih Oke ini dia Kernel Predator yang R ya Dan ini untuk Android 12-nya Dan kalau kalian takut Misalkan pertama kali flash Kalian bisa backup bagian boot sama DTBO Ya karena saya sudah sering banget Apa namanya Rest itu backup kernel Quicksilver Jadi saya nggak perlu backup lagi Ini sudah banyak banget ya Kalau Quicksilver Jadi saya langsung aja flash kernelnya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Disini kernel Predator R Gigo Jadi yang Android 11 Karena ini Pixel Android 11 ya Jadi kalau Android 10 Pakai yang versi Android 10 Android 11 Android 11 ya Kayak gitu File-nya beda Soalnya kalau wired kan jadi 1 Kalau ini beda guys Oke kita lihat ntar Mudah bisa booting Dan nggak ada bug ya Karena di videonya masih normal Sini Nanti mudahan videonya normal juga Oke Booting dan kita tungguin ya Bisa berarti ini sukses Kita tungguin masuk home screen aja guys Oke guys Jadi ini sudah masuk home screennya Kita tes kayak double tap-nya juga Oke double tap-nya nggak ada masalah Bisa tetap Menyala ya Jadi double tap to wake to sleep-nya Aktif normal Dan kita lihat tentang ponsel dulu Versi Android Dan ini dia kernel Predator ya Jadi mungkin kalian bisa cobain di Predator juga Kalau kalian masih simpan file-nya Coba aja Kalau yang lainnya sih Nggak terlalu ngaruh ya Kalau saya lihat ini kayak Opsi developer-nya belum bisa munculin Ternyata Biarlah Dan disini kayak CPU-nya Sama aja nggak ada perubahan ya Kita trolling test juga Sebelum ini yang saya sudah ganti kernel Nah ini kernel dari Predator Dan abis ini saya mau tes kameranya juga Bentar ya kita tes berapa detik doang kamera lah ya Kalau kameranya ini nggak ada masalah Stabilitas gambarnya juga Kayaknya nggak ngebak ya Sebelumnya tuh ngebak ya Saya lupa-lupa ingat juga Oke tetap stabil untuk Ini trolling testnya Dan abis ini kita akan tes di kamera juga Oke dan kita coba juga di bagian kamera ya Bentar Kita tes berapa detik doang 5 detik, 10 detik, 1, 2, 3 Dan kita tes ini ada gambarnya Oh iya stabilitas gambarnya disini ngebak juga ya Jadi 7 detik Stabilitas gambarnya ngebak Jadi mungkin masih wajar sih Mungkin kalau Android 11 ini Suaranya ada Dan gambarnya juga Kameranya nggak ada masalah Videonya aman ya Oke dan kita akan tes di game PUBG juga Dan di PUBG saya juga sudah Aktifin modul PUBG Sama ini Cuma nggak terlalu ngaruh sih Oke kita tes benar Oke guys jadi kita akan tes di game PUBG juga Kalian bisa tes di game mana pun Terserah ya Kalau unlocknya kan banyak juga Ada yang di device yang lain juga Di game yang lain juga bisa Disini Pak Bisa pakai unlock grafik itu 90 fps audio high Kita tes sebentar ya Kita lihatin suhu nya juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati